Wuuuh Udah cepek bro tadi Dari 100 Hai Bro & Sis Ketemu lagi sama gue Jo Iskandar Apa kabarnya pasti semuanya dalam keadaan Seneng dan sehat ya Nah Bro & Sis gue mau lanjutin mengenai Teaser video Davin yang membahas Yang lagi rame nih di internet Apa sih? Yaitu Mitsubishi All New Pajero yang baru Nah seperti yang kalian lihat Gue lagi duduk di dalamnya Mobil ini sekarang sudah hadir di workshop Elika Sama ownernya diminta Untuk lebih bikin optimal Supaya lebih mantep bawahnya Ini mau diapain aja Nanti kita coba tanya ya sama Tuner Davin Tapi yang pasti ada beberapa step Modifikasi yang sudah dilakukan di mobil ini Dan juga bakalan di remap Ini dia prosesnya Ikutin terus Oke sekarang kita akan melakukan test drive Dari mobil All New Pajero Sport ini Sekarang kita hidupin dulu mobilnya Impression pertama yang paling berasa itu adalah Perbedaan disininya nih Di tengah sini Dashboardnya itu sekarang Menjadi elektronik full Jauh lebih futuristik Jauh lebih keren Sekarang kita langsung aja Test mobilnya Tapi sebelumnya Wah ini beda jauh juga nih Nyalain AC nya Sekarang udah campuran antara Tampilan digital dan juga Masih ada tombol sih tapi TV nya yang keren banget Oke Di atas kereta sendiri Performance masih sama aja Belum ada yang berbeda dengan Tipe sebelumnya yang 2019 ke bawah Masih bertenaga 181 Atau 184 HP gitu ya Nah jadi performanya sendiri sama aja Lebih banyak dilihatnya itu dari Tampilan eksterior dan juga panel-panel interiornya Tapi karena penasaran Langsung aja kita coba mendingan Apa aja sih bedanya secara test drive Nah impresi pertama Ketika gue lakukan test ini Berhubung mobilnya baru banget keluar Dan tadi orang-orang langsung pada ngeliatin gue gitu Di jalan Jadi gile mobilnya kok udah ada di sini nih Jadi di saat orang-orang baru ngelakuin PO Ngeliat unit Kita udah langsung ngelakuin test drive nya guys Jadi yang lain-lain mah ketinggalan deh pokoknya Untuk suspensi sendiri Keberasanya sih kayaknya masih sama aja ya Nggak ada perbedaan yang gimana Menurut gue sendiri Pajero ini Kelemahannya itu adalah agak limbung Ketika dipake jalanan Kita ngebut-ngebut segala macem gitu Bantingan masih kurang Tapi nanti di mobil ini Kita akan langsung ganti guys Shockbreaker Bayangin aja guys Baru 16 perak kilometer 16 langsung diganti Suspensi Oke nanti kita akan review juga ya Bantingannya seperti apa Tapi yang pasti berasa nih tuh Agak limbung gitu ya Sekarang nih Bantingannya agak terlalu soft Dan juga mobilnya agak limbung Nah itu salah satu yang akan kita perbaiki nanti Oke Performa sendiri emang Nggak jauh beda dengan yang lama ya Karena ini Yang gue tes ini adalah Tipe 4x2 Bukannya all wheel drive Gue merasakan performanya Emang nggak ada bedanya dengan yang lama Jadi sepertinya Mitsubishi tidak melakukan upgrade di Ruang mesinnya segala macem Nah disini gue mau melakukan pengetesan pada pengereman yang pertama Oke Pengeremannya sendiri juga masih sama juga Seperti tidak mengganti kaliper Ataupun performance dari remnya itu sendiri Mungkin ini salah satu jadi future upgrade juga Karena Pajero sendiri Pengeremannya itu menurut gue Agak kurang Apalagi nanti ketika kita akan bikin powernya sampai 260 HP Kurang banget gak sih itu remnya Dan tarikannya sendiri Sebenernya dibilang lemot nggak juga Karena dia udah 180 HP Not bad Not bad banget Dan sekarang Ada traction control ya Yang dulu juga Oh yang dulu juga udah ada traction control Jadi dia Akan ngelimit Trotal kita ketika mobilnya itu Dilihat Skidding atau dia nyepin Jadi untuk sebuah mobil dari bawaan pabrik Sebenernya performennya not bad Tapi buat Yang udah sering Main mobil performen Tentu aja dirasa performennya kurang Nah Bruinsis Tadi kita udah liat bareng-bareng proses remapnya dari Mitsubishi All New Pajero Sekarang pasti penasaran kan Udah diapain aja sih modifikasinya ini Dan Bagaimana hasil remapnya tadi Yuk langsung aja kita kepoin Davin Eh Bro Eh Gimana gimana Ini Lagi rame banget nih Vin Betul Ini Kita merupakan Salah satu workshop Mungkin yang pertama kali Pertama kalinya Mungkin di Indonesia Ini yang pertama Unitnya juga orang-orang baru buka Brosur Baru di tahun sales Nah ini udah gue tuning gitu kan Makanya begitu kemarin gue tes-tes ini Semua orang langsung kayak ngeliatin gitu Kayak ngeliat Lamborghini lewat bro Kok udah ada gitu kan Ya soalnya Keliatan banget ya Dari luar pasti ada perbedaan Ya kan ya dari faceliftnya dulu Dari tampangnya ada bedaan Yes itu dia Tadi waktu kita Gue pertama kali dateng juga ngeliat Udah beda banget Nah Vin Jadi modifangnya Yang kita udah pasangin apa aja nih Oke modifikasi yang udah dilakuin di mobil ini sendiri Berhubung mobilnya masih 23 km Ini masih baru banget nih ya Masih baru banget Yang dilakuin itu semuanya Plug and play Jadi bolt on Tidak ada yang rusak standarnya gitu Apalagi potong-potong kabel ya Betul Nggak ada yang dipotong Nggak ada yang dirusak Nggak ada yang disolder Pokoknya semuanya plug and play Sesuai dengan tren yang sekarang ini Jadi garansi pasti aman dong Iya garansi masih aman Pokoknya Intinya sih Mobil ini Modifikasi kita Plug and play Jadi karena tidak ada merusak standar Semua ini bisa dikembalikan dalam waktu kurang lebih 2 jam lah ya Kembali standar semuanya gitu Jadi kalau misalkan mau balikin standar langsung cuma butuh 2 jam aja nih Betul Dan sebenernya tidak merusak apa-apa Karena justru yang kita ganti ini lebih bagus dari standar gitu Nah yang pertama itu gue lakuin Biasa penggantian filter udara yang SIMOTA Oh iya udah pasti Biar udara masuk lebih lancar ke turbonya Terus udah gitu Pipa intercoolernya Kalau lo bisa lihat di bawah sini Ini dan situ Betul Aslinya bahannya karet Karet itu kalau kena tekanan akan mengembang Kalau ini aluminium jadi dia full solid gitu Jadi biar nggak ada resiko sobek atau dia menggembung ya karena bus Terus yang ketiga itu kita ada penambahan ini Penggantian sorry penggantian downpipe dan frontpipe Nah downpipenya seperti biasa kita bungkus Dan exhaust wrap khusus Biar dia tidak nyebar panas kemana-mana gitu Nah itu dia Cuma nggak sampai ke full system ya? Nggak Karena berhubung yang pakenya juga cukup berumur Dia bilang suara dia maunya kayak standar aja Performannya tapi luar biasa Untuk segi performance sih itu aja plus kita remap isiunya Jadi setelah yang gue lihat itu mobil ini mesinnya sama aja sih Kalau kita lihat sih ya sama yang lama Jadi part-partnya masih sama untungnya Kalau kayak di Fortuner itu 2021 mereka banyak berubah Tapi di mobil ini nggak sih untungnya Dan berikutnya dari segi performance itu ini Kita improve di handling Karena mobil ini sendiri Pajero menurut gue kurangnya itu adalah handlingnya ya Pajero sport yang lama di 2014-15an gitu Dia shocknya agak keras jadi lebih sporty Tapi yang sekarang ini menurut gue event yang baru ini masih terlalu soft ya Jadi terlalu mushi gitu kita bilang Jadi ada pergantian ya? Jadi kita ganti langsung shocknya Shock baru masih belum ada minyak nggak ada kotoran langsung dibongkar Kita ganti dengan shock dari Pro Fender Nah jadi ini shocknya monotube Dia diameter asnya lebih gede olinya dalamnya juga lebih banyak Plus di pairnya kita kasih spring buffer dari Hurrican Jadi untuk meng-compress pairnya biar nggak terlalu main gitu loh Otomatis pasti handling lebih jauh lebih enak Jauh lebih enak Nanti kita akan test kita hajar lubang dan juga bump Nah kita rasain gitu Tapi gue penasaran nih sama hasil ring MP dulu nih Oke Boleh Siap langsung aja gue kasih Oke Nah jadi sesuai brosur Kalau brosur itu mereka kuat mobil ini powernya 184 atau 187 Gue lupa ya Seperti biasa buat yang belum tahu bahwa dino test kita ini adalah mengukur tenaga yang di roda Oke Bukan di mesinnya Jadi jangan bingung begitu lihat katanya kok 184 tapi kenapa disini cuma 131 gitu Iya karena berbeda ya Berbeda ini diukur 131 dengan torsi di roda mencapai maksimumnya itu 263,6 Oke Nah ini di roda Tapi gue udah bikinin kalkulatornya untuk menghitung tenaga mesinnya Kurang lebih kita tambahin sekitar Itu 45% ya Jadi 45%an 45% Karena dari Enggak maksud gue ininya Kalkulator untuk menghitung dari Tenaga roda ke mesin Jadi mungkin biar brosur jelas sekali lagi bahwa yang diukur disini adalah tenaga putaran di roda Betul Nah tapi disini ada kalkulator Biar dikonversikan jadi horsepower Iya jadi engine horsepower Biar kalau enggak kan standarnya jadi bingung nanti roda sama ini Oke disini terukur standarnya 189 Oke kurang lebih mirip lah Sesuai dengan pabrikan punya quote Tapi ini setelah kita tuning Sekarang kita sudah mencapai sampai 166 wheel horsepower 166 dan disini bisa dilihat ya Perbedaannya ini yang standar garisnya disini Ini kita sudah dari RPM bawah sampai atas ini semua kita sudah sangat-sangat jauh ya 30% 30% kurang lebih ya Dan kalau di rata-rata nih Kita rata-rata tuh Dari kurang lebih 125an mencapai sampai 155 Nah lebih ya 30 ya 30 wheel horsepower Itu on average-nya segitu Dan juga Kalau torsinya bisa dilihat yang aslinya tadi berapa tuh 263 kita mencapai sampai 360 360 ya Itu artinya kan naiknya lebih dari 30% ya Iya Panjang banget men Ini kalau mau tahu ininya dikalikan juga dengan 1,45 Kayaknya sih hampir mencapai 600 newton meter di engine-nya kita On engine-nya powernya juga sekarang sudah sampai 240,7 Jadi penasaran ya 240 Masih rasanya di Oh nih Pak Jero ini diatasnya 240 ini Sebenarnya ini kita sudah stage 2 Iya Tapi berhubung mobil masih baru segala macem Kita nggak mau ambil resiko juga nih bro Mobil baru kan Masih baru banget Gue juga udah saran ke owner-nya Dia maunya tuning-nya yang tidak terlalu berasap Makanya setting-nya gue turunin dikit Powernya seharusnya bisa lebih sampai 260an kurang lebih Karena yang lama kita udah bikin sampai 260 HP Tapi yang ini ya mobil baru jangan deh santai dulu Karena remnya juga nanti jadi nggak mumpuni Makanya gue bikin mentoknya 240 dulu deh Itu juga udah lebih dari Ya 50 HP lah ya diatas standar gitu kan Itu artinya udah hampir 25% Yes Wow Yang pastinya performance meningkat Handling juga meningkat ya Betul Berkat semua di modifin dan juga di remap Jadi ini adalah New Pajero Sport Redefined by us Wih Kalo gitu Vin Gue sih langsung aja deh Langsung aja kita jajah Ya gue jadi kita sabar nih Let's go Nah bro and sis Seperti yang kalian lihat Kita sekarang lagi ada di dalam kabin Mitsubishi All New Pajero Pastinya kita mau nyobain Apa sih perbedaannya Sebelum dan sesudah Dimodifikasi sama Mr. David Ya tadi kita udah denger apa aja modifannya Yang udah dilakuin udah dipasangin Sekarang kita mau nyobain on the road nih Wedeh Nah Vin ini sih Kita kan baru mulai nih Yes Cuman yang gue udah langsung berasa ini Kayaknya Kedep banget ya Istilahnya adem banget nih Iya Kayaknya kalo Pajero jaman dulu kan Suara mesin Nah yang baru emang udah beda sih Lebih senyap lah ya Lebih senyap Sama Apa Lu notice gak sekarang bantingannya nih Kayak lu naik sebuah mobil Apa ya Kayak LEM Cruiser gitu Antep gitu Pandangannya tinggi Tapi goyangannya Santai banget men Lebih empuk dari LEL sih bro Iya tadi iya Tadi waktu keluar pintu keluar aja Kayaknya gue merasa kayaknya nyaman aja gitu ya Gak ada goncangan-goncangan yang berarti ya Rahasianya adalah dari shock breakernya sama yang itu Dari dumper pairnya itu loh Yuriken itu ya Iya makanya itu tambah itu sama ini Bikin mobilnya sekarang jadi lebih antep Oh iya tadi gue lupa omong di video kita Kalau kita ada penambahan Stabilizer bar juga Dari Ultra Racing Ya Fotonya ntar videonya tuh kasih liat nih Kayak gini kurang lebih Iya Jadi fungsinya buat nahan Biar waktu nikung tuh gak limbung Oh Ntar kalo ada tempat bisa nikung kita coba ya Ini kebetulan depan kosong Kita coba ya Biro ya Kita coba ya Kita tarik nih Di day doang nih sekarang Wow Tuh bentaran udah Udah cepek bro tadi itu Iya Lari 100 Mantep banget ya Nah Akselerasi Tapi Gue sebisa mungkin bikin Namanya mobil masih baru begini Jangan sampe rasanya kayak Apa ya Terlalu kaget sampe bikin Jadi dia gak bisa ngerem gitu loh Nah iya Pengereman semua juga masih ini ya Masih standar Berhubung mobil masih baru Dia bilang coba dulu deh Kampasnya segala macem kan masih bagus nih By the time misalnya ntar udah gak nguber Dan juga udah ini Baru dia mau upgrade ke big bracket Rencananya gitu Cuman yang pasti sih Perubahannya berasa banget sih Waktu lo bajak sedikit aja Dan anjaknya cepet ya Betul Nah itu dia Apalagi kalo buat nanti kita di Jalanan tinggi ya Mungkin juga berasa banget ya Iya Nah cuman di Pajero ini sendiri Sayangnya ya Ada kurangnya itu menurut gue Dia gak ada tombol sport mode Oh gak ada perubahan mode nya Mode nya Kalo sebelumnya yang di mobil-mobil Biasanya kita pasang Kita kasih namanya throttle controller tuh Jadi dia bisa rubah kayak modenya Lu mau bikin gasnya lebih responsif Atau lebih lemot Nah itu jadi salah satu Future upgrade kali ya Buat mobil ini ya Mungkin kita tambahin itu Nanti dia bisa lebih responsif Jadi kan kalo misal lagi bawa anak istri Ya lu lemotin aja Eko ya Betul Tapi powernya udah bagus Cuman responnya itu Masih bisa di Klik lagi dengan alat itu kali ya Walaupun udah gue rubah juga Ini dari mapping Gitu Jadi dari mapping Cuman kalo terlalu banyak Gue takutnya nanti mobil ngendut-ngendutan Jadi gak enak dipakenya Nah itu dia Tapi nih yang gue liat Sekilas nih ya Ini beda banget nih Odometernya keren banget ya Iya keren Ini kayak mobil-mobil Ya 2020 2021 Civic Typer kayak begini juga bro Civic Typer yang FK8 tuh Sininya udah digital full Dia bisa ngasih tau kapan Mesti ganti oli Apa segala macem Nah itu dia Beda banget sama mobil-mobil Yang masih pake begini deh ya Masih pake apa Meteran jarum gitu kan Analog ya Analog lah ini digital Gak tau mungkin Sini gue juga ngeliat ada auto hold nih sekarang ya Nah ini fitur yang paling penting banget nih Auto hold Lagi nanjak Lagi ini Kalo gak tiap kali itu merosot dikit Gak enak tuh mobil tuh Keren sih dari interior semuanya oke banget Dan juga dia punya Ini clean ya Clean look ya Iya itu dia Dia punya dashboard tengahnya lebih clean look Tapi sisanya sih gak terlalu banyak beda ya Dari segi performance segala Makanya Langsung kita bikin Upgrade performance kan Biar digas Supaya maksimal deh ya bro Betul Tuh Sebisa mungkin gue bikin settingannya kayak ala-ala pabrikan lah ya Jadi Smooth tapi powernya berasa Betul Begitu kita bejok nih Step down Iya langsung gitu kan Karena alpot masih standar makanya Lu denger gak Udah ganti down pipe, front pipe Suaranya Silent aja kan Iya Karena di front pipe nya juga gue kasih tabung tambahan Buat meredam suara Jadi gak ganggu kabin gitu loh Nah itu penting tuh Betul Kadang-kadang kan buat bro and sis Apalagi sis yang suka power Tapi gak begitu suka terlalu berisik ya Iya Mungkin buat orang tuanya Buat bawa istri, anak, baby Gitu kan Tapi kalo mau racing ya Kita juga ada sih exhaust nya Tinggal pesen aja Tinggal pesen aja Sesuai pesanan aja Tinggal pesen aja Jadi Sekali lagi bro and sis Kelebihan di Elika adalah Kita tidak Menyamakan satu dengan yang lain Mobilnya walaupun Merek dan tipenya sama Tapi sesuai pesanan Betul Ya oke Nah ini Kita coba sekarang di Sport mode Sport mode nya Jadi di D Pindah ke S Nah ini Jadi kita main pakai tiptronic Iya Kita gas Torsi selalu ada gitu ya Tuh Torsi nya selalu ada Jadi selalu sigap lah gitu lah Ketika kita buter tenaga nih Bejak Iya Berasa banget sih Tarikannya ini berasa banget Betul dan Walaupun udah di RPM tengah Cuma tinggal becak aja ya Betul Kelebihan Pajero sendiri Menurut gua ada di Dia punya 8 speed transmission Jadi giginya ada 8 bro Wow Kalo lu liat ke jang Innova Dia cuma punya gigi 4 4 New Fortuner New Innova cuma 6 Cuma ini doang gigi 6 Makanya Ini gigi 8 8 sorry Giginya 8 Jadi gua baru gas dikit nih Nih ya Kayak gua sekarang ada di gigi 3 Gua gas Gua pindah 4 Udah masuk Ini udah di 5 sekarang Cepet banget kan Cepet ya Iya dan juga Rasionya itu jadi bikin dia bisa RPM rendah terus Nah itu dia Waktu ngoper set Dia udah balik lagi di RPM Yang dimana dia udah Paling optimal gitu loh Putaran RPM nya Kalo Ngopernya lemot Mau kencang kayak apa juga Sama aja ketinggalan juga sih Betul Nah otomatis kalo RPM nya kita rendah terus Otomatis bahan bakar juga lebih iri dong ya Pastinya Nah itu dia Eh lucu nih bro Ini kalo gua injek rem Di sini nya ikutan nyala Iya 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 Tadi lu juga udah liat nih Tuh 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 Lihat ke tengahnya nyala Iya Kalau kita kasih lampu Ya sayang ga ya Tuh remnya semuanya lampunya nyala tuh Dan tadi kalo ga salah Begitu pintu lu terbuka yang mana Dia kasih liat nih Jadi di indikator ininya Indikator pintunya yang mana terbuka gitu Betul Lebih lucu mungkin kalo bisa disesuaiin sama warna mobil kali ya Jadi personal banget sama orang punya Mudah mudah Mitsubishi bisa bikin begitunya nanti tuh Jadi kalo warnanya putih-putih gitu ya Betul Kalo ini kan di buku rata silver semua nih Silver semua ya Ala-ala Mitsubishi Nah Sekarang kita mau cobain juga Gimana sih responnya mobil ini kalo di tanjakan ya Vinnya Oh iya tanjakan sama Tanjakannya ga terlalu ini tapi Oh nih ada lubang nih Coba kita sikat Lobang ya Lobangnya cukup besar Jadi Ah gitu doang Hahaha Gitu lho bang Iya Nih sikat lagi lho bang Iya Ini sambungan jalan Yang ga bagus nih Oh udah gitu doang Gue disini naik Lexus Gitu lho Apalagi Lexus baru gua ya Waduh Bisa jalannya pelan Belakang klakson-klakson Nih sikat lagi nih Oh ya Elah Gitu doang Gue jarang-jarang ya Bro Insys Cucur aja nih ya Naik mobil nyariin lo bang Baru kali ini doang Sikat Nah Ada lubang juga Cuek aja Jadi ini settingan Mau dibikin ala offroad Tapi belum lah Kalau yang offroad Ada lagi nih Bro Jadi shocknya yang tipe Buat offroad khusus Cuman jangan lah Buat harian terlalu mahal juga Dan ini Jangan terlalu racing gitu Ga sesuai pada fungsinya Jadi begini Rasanya kalo naik mobil Ga usah takut sama kondisi jalan Ga usah takut sama lubang Tambelan-tambelan Ya kan Sambungan-sambungan Hajar aja Jadi kita selalu tetep nyaman ya Ayo Di situasi seperti apa pun jalannya Inilah fungsi dari SUV Halanya cuma satu Macer Hahaha Oke sekarang kita balik lagi ya Oh siap Karena udah hujan juga nih Bro Takutnya mulai bahaya Itu dia Itu dia Bro Yang pasti Nyaman banget jadinya Pajero All New Pajero Sportnya Dengan modifikasi yang udah ada Nah Nah Bro Itu dia Mitsubishi All New Pajero Sport Jadi Overall Dari depannya Kita bisa lihat eksterior Mitsubishi ini sekarang Tampangnya makin sangar ya Bro Insya Karena ini ya Grillnya Itu dia Dan juga Kalau lu perhatiin Ya Di tahun 2020-2021 nih Pabrikan mobil tuh bikin Jadi Tampang mobilnya yang dari yang paling bawah sampai paling atas itu Sama mereka dibikin setipe gitu Kayak lu lihat Mazda Mazda tuh dari Mazda 2 Mazda 3 Segala macem Tampangnya makin lama makin mirip Dari atas ke bawah ya Betul Begitu juga Mitsubishi ini Ibaratnya ikut merasakan kemewahan yang atasnya Wah jadi kalau dari depan sekilas Oh ini kayaknya Pajero Sport nih Hahaha Hahaha Walaupun setipe mukanya tapi ya lain lah Iya beda angka ya Hahaha Nah itu di bagian eksterior Tapi kalau di bagian interior tadi yang paling signifikan Dan kita ngeliat adalah Odometernya sekarang semuanya digital ya Iya Di rupa tadi mau RKM atau dia punya speed ya Iya tampilannya ya Sama ada auto holdnya Hold dan juga ya lain-lainnya mungkin fitur dasar sih ya Yes Nah jadi setelah dimodif pun Akhirnya kita berasa di jalan enak banget ya Betul Nyaman banget Semua situasi jalan Mau lubang kek Mau ada tambelan-tambelan Sambungan-sambungan Tinggal kita lewatin aja Karena kan fungsi dari SUV ini sendiri kan Biasanya mobil yang buat Pakai keluarga Tapi itu bisa hajar jalan rusak Itu dia Jadi setirnya nyaman Dan pastinya setelah di remap Kita dapat Yang lebih optimal ya Kita dapat Acelerasinya lebih maksimal Seperti itu Spontan Sudah gitu Itu juga dia punya power lebih powerful Ya More fun to drive Yes Yang pastinya bisa lebih irit Itu dia Itu dia Pastinya bro Pilih Tidak tahu punya keinginan Ya Dan kita ada barang-barangnya Jadilah yang pertama Yang pasti semua modifannya plug and play ya Aman semua ya Jadi garansinya semua tetap aman Terus tidak dipotong Dilas Dirusak Pokoknya semua bisa kembali Standar Ya Kurang lebih kasih waktu seharian Oke Kalau gitu langsung aja bro Sis Jangan pakai ragu-ragu ya Buat anda yang mau model Mitsubishi Di All New Pajero Spot Langsung aja Ini 4x2 by the way 4x2 Untuk spektakris terlebih lanjutnya Nanti bisa langsung kontek juga ke gua Atau nanti langsung kita kasih Sales dari Mitsubishi Pulau Pulau Gadung ya Oke Sip Kalau begitu Sekian dulu buat video kali ini Joyce Kander sama Davin Pamit Sampai ketemu di video berikutnya Bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa untuk subscribe kita juga di Youtube Instagram dan Instagram TV kita